Kasih ibu sepanjang masa, mungkin itulah yang dilakoni seorang ibu di Kabupaten Tuban. Sang ibu rela menawarkan menjual ginjalnya di pinggir jalan, semua demi membayar utang sang anak senilai ratusan juta rupiah, karena kalah bermain judi. Saya bingung, mas. Solusinya nggak ada lagi. Saya kan sempat janda, nggak ada yang saya... Tempat berbagi, nggak ada lagi. Tangis Eni Ekawati 59 tahun pecah saat menjalani pemeriksaan di kantor dinasosial Kabupaten Tuban, Senin siang. Air mata warga Kelurahan Latsari Kabupaten Tuban ini tidak henti-hentinya menetes saat menceritakan masalah keuangan yang dialami. Bahkan, hampir setiap hari rumahnya didatangi penagih hutang. Sebelumnya, Eni Ekawati nekat menjual ginjalnya kepada pengguna jalan di Jalan Lukman Hakim. Untuk menarik perhatian masyarakat, janda tiga anak ini membentangkan Spanduk bertuliskan jual ginjal. Namun, aksinya terhenti setelah diamankan petugas Satpol PP. Eni Ekawati kemudian dibawa ke kantor dinasosial untuk dimintai keterangan. Kepada petugas, Eni Ekawati mengaku nekat menjual ginjal karena butuh uang. Sang anak terlilih hutang hampir mencapai 200 juta rupiah karena kalah main judi online dan tertipu investasi bodong. Kami memahaminya apakah itu betul-betul kebingungan, karena kebutuhan atau karena memang cari sertasi. Ini kan belum jelas, perlu dikorek lah. Tetapi prinsipnya dari kami Satpol PP, semua orang yang ada permasalahan PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial, itu harus kita tertipkan, kita arahkan ke OPD yang membedani. Petugas masih akan melakukan pendalaman dengan mencari informasi di sekitar tempat tinggal Eni Ekawati. Untuk saat ini, Eni Ekawati diserahkan ke dinasosial agar mendapat bantuan untuk menyelesaikan masalahnya. Dion Fajar Arianto, Tuban, Jawa Timur.